Polisi menetapkan Ardito Pramono sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Aktor dan musisi Ardito kini ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Barat. Saudara polisi menetapkan Ardito Pramono sebagai tersangka setelah terbukti positif menggunakan narkoba dan menyita sejumlah barang bukti berupa ganja seberat lebih dari 4 gram. Polisi menyebut Ardito sedang menggunakan ganja saat ditangkap. Dari hasil pemeriksaan polisi, Ardito mengaku telah mengenal ganja sejak tahun 2011 tetapi sempat tidak menggunakannya. Ardito mengaku kembali menggunakan ganja pada tahun 2020. Selain ganja, polisi juga menyita obat penenang jenis aprazolab yang juga sering dikonsumsi Ardito Pramono. Polisi menyebut alasan Ardito Pramono menggunakan narkoba agar bisa fokus bekerja. Saat ini polisi masih mencari satu orang pelaku yang diduga sebagai penjual narkoba yang dipesat oleh Ardito Pramono. Pada saat diamankan sedang menggunakan narkotika jenis ganja dan juga yang bersangkutan juga mengakui mengenal ganja ini sejak tahun 2011 kemudian sempat terhenti beberapa saat kemudian mulai aktif lagi menggunakan tahun 2020 sampai dengan tertangkap kemarin. Ada pun alasan yang digunakan ataupun disampaikan tersangka dalam penggunaan narkotika jenis ganja ini adalah untuk bisa memberikan rasa tenang dan juga fokus dalam bekerja. Sehari setelah ditangkap, istri aktor sekaligus musisi Ardito Pramono mendatangi Polres Metro Jakarta Barat. Istri Ardito Pramono, Janetta Sanfadelia datang bersama pengacara untuk menjenguk Ardito. Pihak keluarga meminta agar Ardito Pramono dapat menjalani proses rehabilitasi. Terima kasih telah menonton!